Observasi udara permukaan, sambil nunggu kawalnya yang belum join ya. Yang sudah buat M48-nya ya, maksudnya udah nyetak ya. Sambil dicatatnya di sana aja gitu. Kalau yang mau ngerecord suara saya sama screen capture-nya juga boleh ya. Silakan ya. Kalian record sendiri, kalian sebar luas kan, itu boleh. Saya nggak siap storage aja ya, karena kalau ada storage-nya males juga ya nge-record suara sendiri buat apa nih. Dengan kalian aja nge-record suara saya gitu. Oke ya, jadi nanti kalau bisa sih ada 1-2 orang yang nge-record ya. Biar, biar apa namanya. Yang internetnya bagus ya, biar kalau ada bikin rangkuman gampang ya. Oke, kita lanjutkan ya. Udah bisa lihat. Ini ya, bisa lihat ya. ME48. Oke, ME48 nih. Kemarin kita udah ngebahas tentang Apa namanya? Pengenal data WACA. Nah, sekarang kita lanjut ke kolom tekanan. Kolom tekanan. Kolom tekanan udara ya. Di sini masih model pengamatan Apa namanya? Pengamatan Barometer analog, barometer konvensional ya. Barometer konvensional. Sehingga dia masih ada kolom Koreksinya ya. Kalau yang sekarang dipakai Kebanyakan udah dimodifikasi ya. ME48-nya ya. Udah beberapa stasiun sudah tidak ada Apa namanya? Kolom foto koneksi Karena barometer yang digunakan adalah Barometer Arenoid, Aneroid Atau barometer digital. Digital Aneroid ya. Merknya yang Faisal itu ya. Jadi Ketika kita baca barometer Yang kita baca terlebih dahulu adalah Barometernya Yang pembacaannya Misalnya pembacaannya di sini adalah 103 Ngomong ya? 13,1 gitu ya. Tulis aja gitu ya. Kemudian yang kita baca berikutnya adalah Suhunya ya. Suhunya berapa misalnya? Suhunya misalnya 27,5 gitu. Misalnya suhunya 27,5. Kemudian nanti Koreksinya berapa? Koreksi suhunya berapa ya? Di sini Koreksi suhu Di KFF-nya adalah 2,5 gitu. Kemudian Koreksi Suhu di KFE-nya adalah Min 3,5 Misalnya. Kemudian nanti Dikurangkan aja nih. 1013,1 Dikurang Dikurang 2,5 Misalnya dapatnya adalah 6 ya. Kemudian 10 Berapa tuh? 11 ya? 10 10,6 Kemudian ini dikurang Ini adalah 109,6 Susah ya. 109,6 Kemudian yang di bawah Yang di bawah sini adalah Dalam inci Konversinya ya. Kalau nggak salah 29, sekian ya. 29, sekian. Ini ada tabelnya ya. Ada tabelnya. Di TTP itu ada tabelnya ya. Konversinya dalam inci. Kemudian ini adalah Perubahan tekanan udara ya. Ini ya mestinya ada Pembatas di sini ya. Di sini untuk 3 jam lalu Di sini untuk 24 jam lalu. Perubahannya. Artinya Tekanan saat ini Dikurang 3 jam lalu ya. Misalnya di sini plus 0,3 misalnya. Yang ini Ini hanya ditulis Di jam 0,0 Ini 3 jam sekali ya. 3 jam sekali Di jam-jam penting. Di jam-jam penting. Gitu ya. Jadi tinggal ditulis Gitu aja gitu. Nah kemudian Yang jangan ketuker adalah KFE dan KFF ya. KFE sama KFF ini Jangan sampai tertukar ya. Nah jadi kalau Apa namanya KFF itu ya KFF itu dia Untuk Di Permukaan laut ya. Permukaan laut KFF. Sehingga tekanannya dia Lebih tinggi daripada yang KFE di permukaan stasiun. Jangan sampai ketukar. Jangan sampai tertukar. KFE itu di permukaan stasiun Selalu lebih rendah Kalau KFF Di permukaan laut. Jadi yang MSLP itu ya KFF itu ya. KFF. Oke. Jadi nulisnya gitu aja ya. Gak susah ya. 29-29 ya. Ini adalah dalam inci ya. Jadi ini kan milibar ke inci ya. Di konversi aja ya. Oke. Kemudian Kalau di TTP ya kita lihat Tentang pelaporan tekanan ini ya. Itu ada di halaman Sambungannya yang cuaca kemarin. Ambil saya lihat dulu ya. Halaman berapa ya. Gak ada daftar isinya nih. Oke, tekanan udara ya. Tekanan udara ya. Yang untuk nyandian ya. 3P0, P0, P0, P0. Ini adalah tekanan udara pada permukaan stasiun. Ingat. Permukaan stasiun. Stasiun. Jadi sebenarnya gambarnya Dia disini seperti dituker ya. Jadi kalau 3P0, P0 ini ya. Itu dia ke KFA ya. KFA ya. Jangan sampai lupa ya. Tapi kalau 4PPP ini ke KFF. Awas ini sering salah ya. Di sini mentang-mentang udara lurus Salin ke 3, ini salin ke 4. Enggak ya. Dia ketuker dia. 3 dulu baru 4. Gitu gitu. Ngilang ya. Dia ngilang dulu. Hati-hati ya. Jadi ini disilang. Ini yang sandi 3-nya disini, ini sandi 4. Jangan ketuker ya. Kemudian Apa namanya Bagaimana kasusnya ya? Kalau Tekanannya tidak terbaca ya? Kalau tidak terbaca, maka kasusnya dilaporkan dengan garis miring diganti. Ganti garis miring. Atau 3 garis miring, garis miring, garis miring ya. Diganti dengan garis miring ya. 3 Miring 4 kali. Itu artinya tekanan tidak ada. Misalnya baru matanya pecah gitu. Baru matanya pecah atau error atau rusak ya. Gimana kalau tekanannya dalam keadaan di bawah 1000? Ya langsung aja ditulis 399 berapa. Kalau di atas 1000 ya 300 aja. Misalnya disini ya. Disini kan. Ini kalau saya sandi ya. Kalau saya sandi 3 ya. Maka 300 96 Kalau ini 4-nya 40106 Pada keadaan tertentu ya bisa aja 900-an. Kalau 900-an ya 399 Berapa gitu ya. Misalnya tekanannya adalah Katakanlah di hari lain ya. Di hari lain ada tekanannya disini Di permukaan lautnya 999,8 Berarti nanti disana 4-nya 4 9 9 9 8 Gitu ya. Ya. Jadi jangan Jangan bingung ya. Oke ya. Kemudian Untuk kelompok Tekanan begitu ya. Kemudian nanti ada perubahan tekanan. Lihat di mana. Ya perubahan tekanan nanti Melihat Di 3 jam lalu ya. Jadi kalau ada Jam-jam yang kelipatan 3 ya. 0, 0, 3, 3, 3, 6, 9, dan seterusnya ya. Itu ada Perubahan tekanan 3 jam lalu. Perubahan tekanan 3 jam lalu. Nah khusus pada Jam 0, 0 Perubahan tekanan 24 jam lalu ya. 24 jam lalu. Perubahannya bisa positif Bisa negatif ya. Bedanya apa? Bedanya adalah pada A-nya ya. Jadi 5APP ya. Di sini ada 5APP ya. Sambil dilihat ya. Nah ini ada 5APP nih. Perubahan tekanannya. A-nya itu ada grafiknya tersendiri. Ada grafiknya tersendiri. Grafiknya ada di mana? Saya lihat dulu. Grafiknya ada di mana ya? Ada di bawah sini ya? Nah ini nih ya. Grafiknya ada di sini. Kok ada gambarnya ya? Ada gambarnya kok nih? Ntar. Dia terpisah-pisah ya. Penjelasannya ini. Penjelasan tambahannya untuk 3.00 dan 4PPP ya. Di sini ya. Kalau mau lihat ya lebih lanjutnya. Satuannya milibar ya. Jangan yang lainnya. Jangan lupa. Nah 5APP ini dilaporkan 3 jam sekali ya. Pada jam-jam utama dan pada jam-jam penting perantara ya. Pokoknya jam yang kelipatan 3 dilihat 5APP. A itu ada di tabel. PPP itu adalah perubahan tekanannya ya. Dalam persepuluhan milibar. Ingat. Dalam persepuluhan milibar. Yang 24 jam lalu itu. Sebentar. 24 jam lalu. Yang 24 jam lalu ya. Kalau kalian lihat di sini ya. Kan ada perubahan tekanan 3 jam lalu dan 24 jam lalu. Misalkan ini 0.00 ya. Misalnya ini jam 0.00 ITC misalnya. Bukan namanya. Maka misalnya saya tulis di sini. Perubahan tekanan 24 jam lalu adalah. Plus 0,2. Yang ini. Yang sebelah kiri. Yang 3 jam lalu. Maksudnya ke sandi 5APP ya. Jadi sandi 5APP itu ya. Ini kita. Bahasanya adalah tentang tekanan udara ya. Tekan udara ya. Tekan udara itu ya. Tadi kalau dia key FF. Itu dia adalah min C level pressure. Jangan lupa. Kalau dia key FE. Itu adalah tekanan stasiun. Tekanan di atas. Stasiun. Nah. Sandinya. Sandinya itu adalah. 3 P0. 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 Dan 4 PPP. Ini adalah. Satuannya persepuluhan milibar ya. Ini untuk TFF ya. Ini untuk. Balik. Ini untuk. TFE. Ini untuk. TFF. Itu ya. Tadi ya. Sudah di. Terangkan ya. Ya ini yang perlu diingat-ingat kembali ya. Saya juga sering kebalik sih kadang-kadang sih. Kalau udah lama gak pengamatan ya. Jadi jangan sampai kebalik nih. Nah ini adalah tekanan udara permukaan laut. Yang P0. P0. P0 itu malah. Di stasiun. Oke. Kemudian. Ada juga selisih tekanan 3 jam lalu dan 24 jam lalu ya. Ada selisihnya. Ada di sini materinya misalnya. Ini persepuluhan milibar ya. Ini dalam persepuluhan MB ya. Persepuluhan milibar ya. Ini juga. Persepuluhan milibar. Oke. Kemudian ada juga perubahan tekanan. Ada perubahan tekanan. Perubahan tekanan yang mana yang dilihat? Yang paling gampang dilihat satu aja yang dilihat. Ya yang dilihat yang MSRP aja lah. Itu ya. Yang paling gampang. Karena biasanya kalau KFA-nya berubah, KFF-nya perubahannya sama. Enggak berubah. Enggak. Ini perubahannya. Delta-nya ini 3 jam lalu sama. Ini 3 jam lalu sama. Delta-nya. Ini aja lah yang dilihat lah. Nah ini diamati 2. Ada 3 jam lalu. Sedangkan ada 3 jam lalu. Ada yang 24 jam lalu ya. Ada 3 jam lalu ada 24 jam lalu ya. Yang 3 jam lalu ini, sandinya ini ya. Adalah 5A P kecil, P kecil, P kecil ya. 5APP ya. 5APP. Kemudian yang 24 jam lalu sandinya ini di seksi 1 ya. Di seksi 1. Seksi 1 tuh apa gitu. Jangan bingung ya. Seksi 1 tuh disini ada ada kode 111 disini. Sebelah pojok kiri nih. Kalau kalian buka ME48-nya 111. Disini 333. Artinya ini yang seksi 3 nih. Gitu ya. Ini yang seksi 1, ini yang seksi 3. Seksi 2-nya mana? Seksi 2-nya saya juga belum lihat seksi 2-nya dari dulu ya. Adanya yang seksi 1 sama seksi 3. Oke, jangan bingung ya. Kemudian di 24 jam lalu itu ada pesan dinya ada 2 macam. ada 5-8. P24. 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 Ada 5-9. P24. P24. Ini ada di seksi 3. Seksi 3 itu yang setelah seksi 1. Ada 5-8, ada 5-9. Bedanya apa? yang ini A-nya nanti kita tinggalin dulu ya. A-nya ini. 5-8, 5-9. Bedanya apa ya? Bedanya di seksi 3 ya. Di seksi 3, 5-8 itu untuk perubahan tekanan yang genap. Positif atau 0. 5-9 itu untuk tekanan udara negatif. Negatif itu ya negatif ya. 5-8 itu kalau dia perubahannya kalau dia delta P-nya itu adalah positif. atau 0. 5-9 ini dipakai kalau delta perubahannya negatif. Kalau dia negatif. Gitu ya. Kedua-duanya ini ya. PP-nya itu adalah P3-nya itu ya. Dalam persepuluh milibar. Dalam persepuluhan milibar. Dalam persepuluhan milibar. Oke ya. Kemudian pada jam berapa? Diamati 5-8, 5-9. Ya di sini sih pada jam 0-0 dan jam 0-0 dan jam 12 jam 12 UTC. 0-0 dan jam 12 UTC. Kita cek dulu sama apa enggak sedangkan di bawahnya. Bawahnya juga penjelasannya nih. Sama apa enggak. Ya jam 0-0 dan jam 12 UTC. Oke. Jadi ternyata ini ya 24 jam lalu. Jadi kalau di 5 APP itu setiap jam utama terpokok dan penting. Cirinya apa? Jam utama penting? kelipatan 3 ya cirinya. Kemudian kalau dia sandi 58 ini dan 59 ini hanya pada jam 0-0 UTC dan 12 UTC. 0-0 dan jam 12 UTC. Oke ya. jangan lupa itu ya. 0-0 dan 12 UTC. Kayaknya hurufnya kurang tebal ya. 10-0 dan PEMBAK Oke ya Oke kemudian Ya tadi ya Kalau positif atau 0.58 P24 P24 Positif Eh negatif 59 Caranya gimana? Caranya adalah Tekanan saat ini dikurang tekanan yang lalu ya Ya jadi cara dapat PP nya itu ya P3 nya itu ya Itu adalah tekanan Sekarang Dikurang tekanan yang Lalu ya Ini ya caranya Nggak terlalu susah Kalau tekanan ya Cukup mudah Ya hanya ngapal 5 sandi aja ya Disini hanya ada 5 sandi Di tekanan udara ya Sandinya Sekali lagi Dijelaskan adalah Sandi Apa namanya 3 P0 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 ya Kemudian 4 PPP Dalam libar ya semuanya ya Kemudian ada juga 5APP Kemudian ada 58 Dan kalau negatif dia Jangan ditulis dua-duanya ya 58 59 Ini nggak ada ya Ya kalau nggak positif ya negatif Kalau nggak 0 Jangan disari semuanya nih Hanya ini aja Ini ada atau Ya Oke ya Jangan disandi Semuanya nanti Mentang-mentang Ini disandi semuanya ya Jangan ya Nanti bingung orangnya Disandi semuanya Oke Kemudian yang belum dijelaskan adalah A pada 5 APP Nah kemudian ini ada Disandi 5A P3 kali ya A nya ini apa A nya itu dijelaskan Pada gambar Tabel di bawah ini Bawah ini mana Bawahnya ini Ya Jangan cari gambar garis Disitu ya Nah ini ya Pada tabel 10 063 Halaman 26 Yaitu ya Disini ya Maksudnya perubahannya ya Kalau misalnya perubahannya itu Dari 3 jam lalu Naik Ya kemudian turun Gitu ya Naik Kemudian sekarang turun Tapi lebih tinggi atau sama dengan Angkanya 0 A nya Kemudian kalau dari 3 jam lalu Ini 3 jam lalu ya Naik Kemudian sama Aja sedangkan 2 jam lalu Kemudian atau Naik lagi Gitu 1 Kalau naik Terus 2 atau naik 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 gitu Kemudian kalau ada Turun Dari Sempat turun Terus naik Atau sama Terus naik Itu Itu nomor 3 Kalau 4 Sama Aja Kita berubah Kalau 5 5 turun Terus naik Terus naik Tidak Tapi tidak lebih tinggi Itu isinya 5 6 6 dari turun Terus Sama Atau turun sedikit 6 7 7 7 turun Secara linear 7 8 Sempat naik Atau sama Kemudian turun Ya Gitu ya Ngapalnya gimana Ngapalnya nanti Apal sendiri Ngapalnya itu aja Gampangnya begini Untuk Sandi A Sorry Kode A Kode A A itu dibagi 3 A itu Kalau dia perubahannya Positif Kalau dia perubahannya 0 Kalau dia perubahannya Negatif Negatif itu lebih rendah Kalau dia positif itu Maka sandinya 1 sampai dengan 3 1 sampai dengan 4 0 1 2 3 Gitu ya Kalau gak ada perubahan 4 Kalau dia negatif 5 6 7 Atau 8 Pilih Napal ini gitu aja Biar gampang Napal ini biar mudah Begitu ya Sandi A itu Ya sandi A disini Gimana Gimana Kira-kira Apakah ada Pertanyaan Silahkan yang mau bertanya Untuk tekanan ya Siap 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 Sudah mau tanya Belum Siap belum mbak Di screenshot aja tuh Para toretan saya Siap sudah Direcord Kalau ada yang bertanya Silahkan Kalau ada yang bertanya silahkan Untuk tekanan yang belum jelas Belum jelas bingung Lagi saya ulang ya Tekanan udara itu dibaca Kalau masih alat yang lama Maka dikoreksi dengan koreksi suhu Koreksi suhu itu Ada dua Yang untuk tekanan muka laut Atau KFF Kemudian yang kedua Muka stasiun KFE Nah kemudian ya Di sandinya Itu 3P 0P0P0 Empat kali itu Itu adalah KFF Eh sorry KFE Tekanan muka laut Eh tekanan muka stasiun Untuk yang 4P Empat kali itu Adalah KFF Tekanan muka laut Jadi gak sama dengan yang di tabelnya itu Dengan yang di ME-nya ini Gak Gak sama nih Dia tertukar nih Dia bersilang Memang kesilang Ini KFE Ini KFF Hati-hati Oke kemudian Dalam persepuluhan milibar Gampang nulisnya Persepuluhan Ini kebanyakan salah nih Satunya ditulis disini Satunya ini gak bisa ditulis Kalau 9 baru ditulis Ini sering banget salah Kalau ujian sering banget salah ini Kalau ini Ujian ini salah ya Salah Satu suku salah ini Satu tabel ini salah Oke ya Kemudian Perubahan tekanan 5AP 4 kali ya Sorry 5AP 3 kali ya Ini perubahan tekanan Perubahan tekanan itu selisih Ya perubahan tekanan itu Tidak pernah Ada 3 jam lalu itu selisihnya Lebih dari 100 Gak ada Gak pernah Paling Paling banyak 15 Maling banyak tuh 15, sekian Makanya P nya cuma 3 5AP 3 kali itu Itu diamati pada jam-jam utama atau penting Cirinya adalah kelipatan 3 Ya dari 0-0 ya 0-0 0-3 6-9 12 15 18 21 24 Ya 0-0 ya Sama aja ya Gitu ya Jadi 0-0 termasuk ke sini ya 12 juga masuk ke sini Jadi kalau jam 0-0 sampai jam 12 Laporan perubahan tekanannya 2 kali Di seksi 1 Dan di seksi 3 Kemudian ada lagi 58 P3 kali 59 P3 kali 58 59 P3 kali ini Kalau dia positif Atau Gak ada perubahan tekanan 24 jam lalu Maka di seksi 3 Disandi 58 Kalau dia negatif Dengan 24 jam lalu Maka disandi Dengan 59 58 59 ini disandi Pada jam 0-0 UTC Dan 12 UTC Di luar itu Gak ada Oke Izin Pak Iya Izin bertanya Pak Ini siapanya ini Ini Pak Di seksi 3 Pada lampiran itu Yang kelompok 58 Sama 59 Disini kan ada dikasih Contoh 1 Sama contoh 2 Itu terdapat Contoh 1 Untuk sandi yang 58 Itu kan nilainya positif Iya Terus ditulis Pelaporan untuk Kelompok 58 itu 5013 Sedangkan yang pada Contoh kedua Untuk pelaporan yang 59 itu 59 0 16 Untuk pelaporannya ini Yang Sandi yang Kelompok 58 itu Kurang angka 8 Atau memang 5013 Pak Yang halaman berapa Kalau yang ini Yang ini sih Bener ya Yang di bagian 4 Yang halaman 12 Pak Bagian 4 Halaman Di PDF nya halaman berapa Tau gak Gak tau ya Di PDF halaman 60 Pak Oh Ya makanya Saya selalu bandingkan Karena dia ini Ada satu dulu versinya Diketik Pakai tangan Ada yang Diketik pakai komputer Gitu Makanya saya selalu bandingkan Oke disini Ini kurang angka 8 Kurang angka 8 Jadi harusnya 58 013 Iya betul 58 013 Kenapa Karena di versi yang Versi yang update nya Versi update nya ini Yang dulu pakai mesin ketik Sekarang udah di Ketik pakai Dulu namanya Wordstar Belum ada Microsoft Wordstar Di versi yang barunya itu Dia sudah 58013 Versi baru Versi baru Versi baru Oke Oke Nih ya Di versi barunya Sudah 58013 Siapa Oke Jadi jelas ya Gak berbeda Eh gak berbeda Gak terlalu ribet Nanti yang ribet hujan Hujan bisa dua pertemuan Hujan itu Ribet banget Saya juga Kadang-kadang pusing juga Kalau hujan itu Beda-beda pendapatnya Ntar di stasiun Sampai kanan di stasiun Beda lagi ntar pendapatnya Oke ya Jadi ini adalah 58 59 Oke Ingat 58 58 59 Hanya di jam-jam 00 UTC Dan 12 UTC Ter di stasiun Pasti ada Enggak Ada yang Enggak Ngitung di 12 UTC Pasti ada gitu Pikirnya hanya di 00 aja Tenggak ada di 00 dan 12 UTC Pertanyaannya Gimana kalau misalnya Dia Tekanannya Pas hilang tuh 24 jam lalu Hilang Tekanannya gak ada Enggak bisa dihitung Yang mau digunakan 58 Atau 59 Yang digunakan adalah 58 Ini Case tambahan ya Case tambahan Misal Ini spesial case aja ya Enggak terjadi tiap hari Ini Kasus yang sering ditemui Misalnya Misal Misal Tekanan 24 Jam lalu Hilang ya Maksudnya Tidak ada data Di salah satunya Bisa aja yang sekarang gak ada data Yang 24 jam lalu gak ada data Berarti kan Misalnya ini hanya ada kejadian Dia di jam-jam 00 dan 12 00 dan 12 UTC Kalau di luar itu gak ada ya Gimana caranya Sandinya Ya Kalau tidak ada data Maka sandi P24 P24 P24nya Kita sandi 1 2 3 Ngirin 3 kali Masalahnya pakai yang mana 58 Atau 59 Jadi Di sandinya adalah 58 1 2 3 Pakai yang 58 Pakai yang 58 Bukan yang 59 Gitu ya 58 Ngirin 3 kali Data Sekarang atau 24 jam lalu Jadi gak bisa dihitung serisinya Ya ini ada Kaksus Pakai saja Gak banyak Kalau yang 5 tadi Jelas ya Yang 5 AP 3 kali Jelas tadi 5 AP 3 kali Adalah Kita ngitungnya Slashnya dari angka A nya itu ya Disini kan ada Kalau tekanannya 3 jam lalu gak ada Bagaimana Sedangkan disini Gak ada sandinya Hilang gak ada Kan hilang Kalau gak ada yang hilang Kalau disini gak ada sandi hilang Berarti A nya itu dianggap Hilang juga Misalnya Untuk Ini adalah Jam utama Dan penting Misalnya Misal Tekanan 3 jam lalu Tidak ada Tekanan jam lalu Gak ada Jadi gimana Ya jadinya P3 nya itu 1 2 3 A nya itu juga Gak ada Jadi 5 AP 3 kali itu Di sandi sebagai 5 1 2 3 4 Gitu ya Ini 5 AP 3 kali Di sandi 5 Slash 4 kali Oke cukup Gak begitu rumit Cukup mudah Cukup mudah Kemudian suhu Sebelumnya ada pertanyaan gak? Kalau ada pertanyaan Silahkan Gak ada Ada? Gak ada? Siap belum mbak Saya belum pakai Kita lanjut ya Suhu ya Suhu gimana? Suhunya ini ada Isiannya ada 6 Di tabel 4 ini ada 6 isiannya Ada bola kering Kita pertama kali datang itu Yang kita baca apa? Bola kering Bola basah Bola kering dulu Karena bola kering cepat berubah Yang dibaca ini Pertama bola kering Kemudian Bola kering adalah Bola basah Dalam Persepuluhan Derajat Celsius Artinya bisa 0,1 0,2 0,3 0,4 Kemudian Ini diperoleh dari Pembacaan ya BKBB Ini pembacaan TD ini titik embun Dari mana? Dari tabel Ada tabelnya Tabelnya saya gak bawa nih Masalahnya Harusnya ada praktek Ngitung TDnya sendiri Tabelnya saya gak bawa Terusnya tabel ini Tabelnya ini yang kaku Ada Ada tabelnya Ada yang bentuk tabel Ada yang bentuk grafik Ada yang harus ngitung Ada yang udah tinggal baca doang Biasanya di stasiun Tinggal baca doang Buku tabelnya Bukunya setebal Buku Harry Potter Tabelnya itu Kemudian Kelembaban Kelembaban ini juga Di tabel Jadi ada kelembaban Ada titik Embun Kalau pada kondisi hujan Hujannya Sangat lembat LH 100% Ini sama dengan Ini sama dengan Ini Ya gitu ya Nah titik embun itu Udah dibahas sama saya sendiri Waktu di pelajaran Pendahuluan negerologi Ya Kesuhu dimana Kalau dia didinginkan Maka Ruangan tersebut Menjadi jenuh Ya gitu ya Dibaca kapan? Tiap jam Ini dibaca tiap jam Kemudian Maksimum Minimum Maksimum Dibaca pada jam 12 UTC Minimum Yang dibaca pada jam 00 UTC Itu ya Cara bacanya gimana? Cara bacanya ya Kalau minimum Ini juga udah dijelaskan ya Kalau minimum ya Dia habis dibaca Kalibrasi ya Kalibrasinya dimiringkan Miringkannya kemana? Miringkannya Bola sensornya itu Yang jepitannya itu Itu lebih tinggi Daripada ujung yang satunya Ya Kemudian Maksimum Abis dibaca gimana? Abis dibaca Dikibaskan Hati-hati Jangan kebalik Dikibaskan langsung rusak Kalau salah Yang dikibaskan adalah Yang di ujung itu Yang di ujung tangan kita Yang di jari itu Ujung jari Ya Yang di ujung jari Adalah bolanya Bola sensornya Jangan bolanya disiku Jangan Rusak Gitu ya Oke Bicara soal Suhu ya Ini ya 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 ini adalah Suhu udara ya Jadi yang dibaca apa? Yang dibaca adalah Suhu bola kering BK Suhu bola basah Itu dibaca Dibaca tiap Jam pengamatan Dibaca tiap jam pengamatan Suhu udara ini resolusinya adalah Dalam Persepuluhan Derajat Celcius Jadi jangan hanya 0,2 nya Disebut 0,1 nya juga disebut 0,3 Dan juga 4 5 6 Walaupun di termometer itu Hanya ada 0,2 0,4 0,6 Kalau di antara itu berarti 0,1 0,3 0,5 Kemudian Kemudian Suhu titik embun Tidik Diperoleh Dari mana? Dari tabel Ada di Ruangan RH dari mana? Dari tabel Dari tabel RH nya dalam Utuh Persen RH nya itu dalam persen Jadi RH itu dalam Bukan persepuluhan ya Satuan persen Jadi gak perlu ditulis persennya Tulis aja 98 Misal Misal disini adalah 24,3 Disini 24,0 Disini adalah 23,9 Disini RH nya adalah 98 Gitu ya Jadi 98 Langsung aja Kemudian Ada juga TMAX TMAX itu hanya dibaca di jam 12 DTC TMAX Dibaca di jam 0,0 DTC Jangan tertukar Maksimum Minimum Oke ya Sandi nya Sandi nya saya hanya ngajarin yang positif Karena di Indonesia gak ada yang negatif Aneh banget di Indonesia negatif Gak mungkin ada negatif Sandi nya itu adalah 1 SN T3 kali ya Ya ini Diisi Suhu Bola kering Bola kering Yang mana yang mana yang ini Nah yang ini nih Ya Bola kering Jangan tertukar Kemudian Sandi 2 SN TD 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 Ya kalau TD Jelas Suhu Titik embun Suhu titik embun Ini Tiap jam Di Sandi Tiap jam Ini ada di Seksi 1 Seksi 1 Ingat ya bukan bola basah Bola basah gak di Sandi Oke Kemudian ini ya TMAX TMAX itu Ada di Sandi 1 1 1 SN 1 SN TXTXTX Itu TMAX Kemudian kalau TMIN 2 SN TD 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 Itu adalah TMIN Keduanya ini Hanya ada di Seksi 3 Keduanya ini Hanya ada di Seksi 3 Dan tidak pernah Di Sandi Dua-duanya ada Gak pernah Karena yang satu Di jam 00 Satu jam 12 Jadi gak pernah Di Sandi berbarengan Kalau di Sandi berbarengan Berarti kalian salah Berarti Kalau kalian Sandi berbarengan Berarti Salah Jadi gak mungkin Dia bareng Jadi Gak pernah di Sandi berbarengan Oke ya Kemudian SN itu apa sih SN itu Penanda Tanda ya Kalau 0 itu dia 0 atau positif Kemudian kalau 1 itu dia negatif Indonesia selalu positif Jadi Pasti SN nya itu 0 Selalu ya Kecuali kalian Nanti ada musim salju Di Indonesia Ya Barangkali ada perubahan iklim Barangkali aja sih Ya Jadi SN itu Biar gak Ketuker ya Pasti Bilang aja ya Selalu positif Saya gak pernah sih Lihat yang negatif Sekalipun yang minimum itu Gak pernah negatif 0 derajat itu gak ada Kayaknya suhu di Indonesia 0 derajat Beku Kemudian Mana lagi ya Penjelasannya ya Ini ya SN itu Apa namanya Selalu dia untuk positif Eh Mana sih Nah ini ya Kalau SN nya positif Atau 0 Ya maka Sanding nya 0 disini Gitu ya Kemudian Dalam hal Tidak ada data Atau alat rusak Misalnya Termometernya pecah Hilang Makanya Keempat Ini diganti Angka Ganti garis miring Empat kali Ganti garis miring Empat kali Sama yang itu juga Ntar saya lihat Apa ya Ya ini ya SN ya 0 positif Atau 0 1 negatif Oke Dalam hal Data hilang Misalnya tidak ada data ya Jadi ada No data lah Pokoknya ya No data atau Alat Rusak Atau Alat rusak Oke Itu Sanding nya itu ya Jadinya adalah Kayak gini ya Atau 2 Kayak gini Atau di Seksi Yang Tmax Begini ya Atau di Tamin Begini Itu ya Kalau gak ada data gitu Apalagi ya Kayaknya itu sih ya Untuk suhu Untuk suhu itu ya Jadi RH nya buat apa RH nya sebenarnya Sebenarnya nih Itu buat mengganti TD Kalau gak ada TD Kalau alat itu gak Gak pake Sikrometer yang BKBB Si RH nya itu Untuk mengganti Mensubstitusi TD Tapi gak pernah terjadi Kayaknya di Indonesia Gak pernah terjadi Ini ya Kalau TD nya itu Gak ada data Misalnya Tapi ada Kelambaban ada Misalnya dipake alat digital Maka diganti 29U 3 kali Tapi gak wajar Gak pernah ada Soalnya Tidak pernah ada Kejadian kayak gini Gak pernah nemu Nah itu adalah Pembahasan hari ini ya Tentang Tekanan dan suhu Tekanan dan suhu Nanti pada Minggu depan Kita akan masuk Ke yang paling sulit Di antara yang paling sulit Jadi Habis Habis ini Ternyata ada lagi Yang habis sulit Ini Ini Hujan ini Begini ini yang paling sulit Kalau cuaca mah Gampang Ya lah Banyak sandi aja Kalau ini banyak Sarat dan ketentuan berlaku Kemudian ya Jangan sampai lupa ya Pemisah antara Seksi 1 dan 3 itu Ditulis Apa Tulis aja Tulisnya adalah ini Tiga-tiga ini disalin ya Jangan cuma disini doang Ini disalin Kalau diri sini masih ada Maka disalin Kalau disini udah gak ada Maka gak disalin Tiga-tiga ini harus ditulis Saya tiga-tiga Disini misalnya ada Suhu minimum 227 Tiga-tiga Dua-nol Dua-dua-tujuh Apakah ada pertanyaan Silahkan yang mempertanya Tentang Suhu udara Atau boleh juga Balik ketekanan juga boleh Untuk sandinya sendiri Itu penempatannya Di Kertas MP45 Itu disebelah mananya Yang mana Sandi Yang mana Yang Yang apa sih Dari itu Hasil dari Sandi yang Tadi itu disimpulnya Di sebelah mana Di dalam Kertasnya Ya iya Di bawahnya ini Tapi Ini kan ada banyak Ini gak perlu Lurusannya ini Lurusannya ini Gak perlu Langsung ketik Tersiap disini Di bawah ini Misal ya Misal Ntar saya ngambil lagi Dih Ngambil Dulu Nah misalnya ini ya Ceritanya Udah penuh Ceritanya Atasnya sudah ditulis Ini misalnya sudah Dibertuliskan Misalnya ini Saya tulis aja Ini kan jamnya 0.7 WIB Kemudian IWnya 4 Misalnya Kemudian ini 0.1 0 Kemudian ini 0.5 Kemudian ini Dia adalah 7 Kemudian ini Dia 1 Ini misalnya Adalah RTS Kemudian ini TS Kemudian ini 3D plus Kemudian ini 270 Terus disini 1034 Nah hasilnya itu Pembacaannya Misalnya Disini 1096 Disini 1086 Kemudian Nah misalnya Nah misalnya disini Plus 0.1 Minus 0.5 Misalnya SSA di semua 26.4 25.3 23.7 Terus disini 91 21.5 Misalnya disini 0 T.5 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 Terus disini 0 Sandinya dimana Sandinya dibawahnya Mulai dari sini Tanggal berapa Sekarang tanggal 21 Berarti 21.00 4 Misalnya gitu Ya Ya kan Maksudnya gini kan Jadi IR X H Misalnya PV Gitu Dan seterusnya ya Seterusnya Seterusnya Misalnya ini NDDFF Nnya kan belum tau disini N DDFF 10264 20253 3086 4096 Kemudian 50001 Hujannya Hujannya adalah 6 024 4 Kemudian 729 92 Kemudian Apa lagi Ya 8 Dan seterusnya Dan seterusnya gitu ya Nah nanti Di antara itu ya Kalau misalnya mau Menuliskan di 3 ya Menulis seksi 3 ya Ini kan 8 NH CL CM CH ya Ini tulis aja jangkanya 3 3 3 Habis 3 kan ada Suhu minimum 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 berarti 2 0 2 1 5 Dan seterusnya Terakhirnya Biasanya dikasih Tanda sama dengan Biasanya Meskipun gak harus Sama dengan sih Cuman orang-orang Kasihnya sama dengan Gitu Ini sebenarnya Untuk dikirim Di berita CMS Cuman biasanya Ditulisnya sama dengan Terakhirnya Ya mungkin Nutup sadi mungkin Kemudian Kalian para Tanda tangan Misalnya Rista Nama jelas Rista Nah gitu ya Jadi begitu Cara ngisinya Cep Mau di pak Ya Gimana Kira-kira ada pertanyaan lagi Yang lain Izin pak Izin pak Untuk yang Suhu Sandi yang untuk TMAX itu kan tadi TX pak Untuk TMAX itu TN atau TD pak TN ini ya Salah nih ya Ini TN Ada penghapusnya ya Oke Ya harusnya TN ya Sip pak Betul-betul Sip mas Sip pak Oke Sip lagi Ada Ada Gak ada Gak ada Silahkan dipelajari lagi Lebih lanjut ya Di pertemuan mendatang Kita akan membahas Hujan Persipitasi ya Persipitasi Persipitasi Hujan Sandinya Hanya ada Satu sandinya 6 R R TR Satu Tapi susah Yang mana Yang mau dipasang Oke Kalau Ada pertanyaan ya Sekian Dari Saya ya Jadi Mudah-mudahan Bermanfaat ya Sambil-sambil Dilatih lagi ya Minggu depan Kita masih membahas Tentang hujan ya Gimana hujan itu Adalah bagian yang Tersulit Kalau kalian sudah bisa Melewati hujan Berarti sudah Tinggal awan aja Awan Kalau awan hanya banyak Berlatih aja Awan tidak sulit Karena hanya-banyak Berlatih aja Kalau udah Terima kasih ya Kita ketemu lagi Di Minggu depan Siapa? Terima kasih pak Terima kasih pak Tidak 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 Tidak